Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bani ini didirikan oleh Abbas Ibn Abdul Muttalib Amur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kut umirat hadihit daulah Aqtharu minah humsah kurunin Dan daulah abasyah memimpin kaum muslim Diperkirakan selama lima abad Min amin dari tahun Mi'a isnen wasalasina hijriyah Seratus tiga puluh dua hijriyah Ila situmia sita wahum sinah hijriyah Hingga tahun enam ratus lima puluh enam hijriyah Atau tahun tujuh ratus lima puluh masehi Hingga seribu dua ratus lima puluh delapan masehi Ta'aqba'an lal hilafati abasyah Saba'atan wasalasina halifah Dalam daulah abasyah Yang tercatat sebagai halifah Diperkirakan sebanyak tiga puluh tujuh orang Dan terbagi dalam empat tahap atau empat era Yaitu unsurul awal Fase awal Itu pada tahun Seratus tiga puluh dua sampai Dua ratus tiga puluh dua hijriyah Atau tujuh ratus lima puluh Sampai delapan ratus empat puluh tujuh masehi Al-Asru Turki Fase kedua disebut dengan Fase Turki Sebut demikian Karena di fase kedua tersebut Sebagai penyamping kantor pos yang dimiliki oleh kuasaan maulia Atau yang didirikan oleh maulia Pada maulia juga mendirikan kantor segel Yang diperkirakan Surat-surat yang pada tahun Dua ratus tiga puluh dua Sampai diberikan Segel khusus Pada Amplopnya Yang mana Segel tersebut bertujuan Sampai Sembilan ratus empat puluh lima Dan memberikan jaminan bahwa Surat-surat tersebut Fase buaihi Atau yang dikenal juga Dengan fase penerimanya Kedua Sekaligus memberikan jaminan bahwa Isinya juga tidak diganti oleh pihak lain Berasimilasi Dengan budaya Turki Di fase ketiga ini Datakan sebagai fase munculnya Tandingan dari daulah abasiya Dari pengaruh buaihi Atau persia kedua ini Beberapa daerah Yang sebelumnya Ada di bawah daulah abasiya Menyatakan untuk melepaskan diri Dan merdeka Membentuk Kekuasaan mereka sendiri Di antaranya Fatimiyah di Mesir Idrisi di Maroko Dan Sabatahkim di India Fase yang sangat krusial ini Diperkirakan terjadi Mulai tahun 334 Hijriah Sampai 477 Hijriah Atau tahun 945 Hingga 1055 Masehi Wahiron Asru Saljuk Dan terakhir adalah Fase Bani Saljuk Fase ini Daulah Abasiya Mengalami ancaman besar Dari Bani Saljuk Mana pada fase ini pula Dikaitkan dengan adanya Perang Salik Fase menjerang keruntuhan ini Diperkirakan terjadi pada Tahun 447 Sampai 590 Hijriah Atau 1055 Sampai 1194 Masehi Dan halifah terkenal Pada daulah Abasiya ini Ada dua orang Yaitu Abu Ja'far Al-Mansur Dan Harun Al-Rashid Abu Ja'far Al-Mansur Wa'li Al-Mansur Al-Khalifah Fisana Mi'a Sita wassalasina Hijriah Ja'far Al-Mansur Menjadi halifah Pada tahun 136 Hijriah Atau 754 Masehi Wastamarru Halifah Kurabata Isnin Wa Ishrina Sanatan Ia menjadi halifah Diperkirakan selama 22 tahun Wa'yu'adda Al-Mansur Al-Mu'assisa Hakliqiyah Di Daulatil Abasiya Dan beliau termasuk Dalam pendiri Daulah Abasiya Wa'amin Abrazi Sifatuhu Dan sifat beliau Yang terkenal adalah Al-Hudur Hati-hati Wal-Yakodoh Waspada Wad-Dahai Dan cerdas Wal-Iktiswaduh Fil-Infakil Amwal Dan beliau adalah Seorang yang Dermawan Untuk menginfakkan Harta yang beliau Miliki Sajilut Tarih Lil-Mansur Dan pada Kepemimpinan Al-Mansur Dahu Istato'a Bi-Maharoti Wa-Makdirotin Dengan kemampuan Kecerdasan Beliau Kekuatan Yang beliau Miliki An-Yakudat Daulah Abasiya Fi-Marhalatil Khotiroh Mampu Menyelamatkan Daulah Abasiya Dari fase Yang membahayakan Kafurot Fiha Al-Tawarot Wal-Fitan Karenakan Pada tahun tersebut Terjadi banyak Revolusi-revolusi Dan juga Penyebaran fitnah Wafil Majalil Futuh Dan dari Aspek Perluasan Kekuatan Islam Najahat Kuwatal Islamiyah Beliau Berhasil Menunjukkan Kekuatan Islam Fi-Ahdil Mansur Dibawah Kepemerintahan Beliau Fi-Futuhil Iqlimi Tuberistan Dengan Menguasai Provinsi Turkistan Dan hal itu Kemudian Menjadi Sebuah Pencapaian Dari Daulah Islamiyah Dibawah Kepemerintahan Beliau Dan membuat Agama Islam Tersebar Di wilayah Tersebut Dan dari Aspek Kemajuan Di dalam Daulah Abasyah Sendiri Adalah Beliau Mendirikan Kota Penting Yang Disebut Dengan Bahdat Yang Simatan Di Daulah Abasyah Yang Kemudian Difungsikan Sebagai Ibu Kota Daulah Abasyah Bahdat Menjadi Kota Terpenting Untuk Kemajuan Islam Saat Itu Dan Pada Tahun 158 Hijriah Wafatlah Al-Mansur Meninggalkan Daulah Abasyah Yang Telah Memiliki Kekuatan Besar Terjadi Beberapa Iktilaf Atau Perdebatan Di Lingkungan Baitul Mal Terkait Peninggalan Besar Yang Ditinggalkan Oleh Halifah Abasyah Tersebut Fakutkana Fibaitul Mal Indah Wafatihi Hawali Saba'ina Milyuna Darrohim Ketika Beliau Wafat Beliau Meninggalkan Sekitar 70 Milyar Dirham Di Baitul Mal Yang Dikelola Oleh Dewan-dewan Yang dipilih Oleh Beliau Wal-an I'mali Atadribat Anil Maqola Hadal Yaum Syukran Allah Husni Ihtimam Wallahu Muafiq Ila Aqwami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh